Tempat-tempat yang tidak dapat diakses menggunakan Google Earth Di negara kincir angin Belanda terdapat suatu daerah bernama Volkl Air Base Tempat ini tidak dapat dilihat menggunakan aplikasi Google Earth Tidak ada yang mengetahui mengapa Google menyembunyikan tempat tersebut Santer terdengar bahwa tempat ini menjadi area rahasia Amerika Serikat untuk menyembunyikan 22 bom nuklir Taman Babylon, Irak Tempat ini cukup dikenal masyarakat luas karena merupakan peninggalan sejarah Saat Saddam Hussein menjadi penguasa Irak, ia merenovasi Taman Babylon Namun semenjak Saddam Hussein tewas Google Earth justru menyembunyikan tempat terkenal ini Tidak diketahui pasti mengapa pihak Google menghapus Taman Babylon Kuat dugaan konflik antara Irak di bawah kekuasaan Hussein dengan Amerika Serikat satu dekade lalu menjadi penyebabnya Becker Lake Kanada Becker Lake diketahui merupakan tempat tinggal suku Inuit yang berada di Kanada Hingga saat ini pengguna Google Earth tidak dapat mengakses tempat ini dan hanya mendapati gambar tak jelas Banyak yang beranggapan bahwa Becker Lake menjadi tempat pendaratan alien di bumi Namun banyak pula yang mengatakan itu hanya omong kosong belaka Jika kamu menulis kota Egbek Inok di Rusia, kamu hanya akan melihat gambar buram yang menghalangi gambar aslinya Bahkan padang rumput yang berada di sekitarnya pun juga terkena sensor meski sebenarnya tidak terlalu mencurigakan Rumor mengatakan bahwa pihak Rusia sendiri yang meminta Google untuk menghapus tempat tersebut Selain Egbek Inok, Rusia juga meminta Google untuk menghilangkan tempat-tempat lainnya meski tidak ada alasan yang kuat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!